hai 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 sibuk banget bos ini balesin DM-DM bro ada betulan dapet customer nih dia mau bangun 48 kayaknya dari tadi kita pegang apapun yang berbau kita mau pergi makan loh dimana lo iya kita udah lama gak syuting nih mau pilih makan udah kita batalin syutingnya nih udah nih aduh what's up guys welcome back to garisus 19 gue lagi bisa dibilang happy hahaha ini bisa dibilang sedih jadi kita udah bolong satu minggu lho kita gak syuting ya kan kita bolong satu minggu karena kemarin kita pas kebetulan lagi ada ke bener-bener sibuk banget Dixon juga sibuk banget motor gua kesayangan gua Dyna udah laku itu dibeli sama temen gua crazy crazy rich malang hahaha hahaha thank you Enrico semoga motor gua bisa lebih bagus lagi di tangan lo thank you udah mau ngelanjutin tapi kali ini gua mau ngebahas soal fatboy fatboy m8 ini sebenarnya mungkin kalau yang memang follow IGnya garasi 19 pasti udah pernah lihat beberapa kali di feed di story baru sekarang gua punya kesempatan buat review nih motor so let's go black man referal ni paka black man said can we three black bang u vac So guys, buat Fatboy fans, ini kita lagi mau ngebahas soal Fatboy M8 2020 Nah, kebanyakan dari yang beredar, motor-motor yang ada di sini, motor kan ada yang warnanya hitam, biru, ada yang warna merah Silver kalau nggak salah ada ya sana ya? Ada yang anniversary juga tuh, all black udah Tapi kebetulan yang ini warnanya hitam, semuanya hitam Tapi kan kalau standarnya di bagian depan, di engine, itu kan warna silvernya kita sebutnya satin silver Nah, ini semuanya kita black out, jadi semuanya kita hitamin Dari engine, bagian vlog depan, nacellnya, segala macem, semuanya maunya hitam Kalau lu, fansnya, bukan fansnya ya, ya fansnya lah, hasil-hasilnya dari Thunderbike kurang lebih jadinya seperti ini Jadi, gue kebanyakan pakai barang-barangnya Thunderbike Jadi, dari pelek, apa namanya, disc brake belakang, eh sorry, bracket kaliper belakang, nanti gue jelasin semuanya Gue mau ngejelasin dari bagian depan dulu So, peleknya gue pakai Thunderbike Thunderbike yang 10 spokes, ini yang B-color Nah, pelek depan belakang, kita pakai Thunderbike Nah, B-color ini, kalau di, ya, kalau misalkan yang lu tahu, kalau pakai pelek PM, pelek RSD, kita sebutnya contrast cut Jadi, yang ada bagian silver-silver, ya kan Nah, ini, kita tuh pesen lagi, harganya beda, dan menurut gue sih cukup mahal ya, jadi kayak kita mau pesen warna B-color, itu harganya bisa kita plus kurang lebih 10 juta setengah untuk jadiin peleknya tuh warnanya Buat warna, buat warna doang, B-color Jadi, kalau misalkan mau nanya, ini pelek harganya berapa, nanti gue jelasin satu-satu ya Oke, kita depan pakai 21, lebar 3,5, gue pakai ban matte seller 130, ME88, maraton Lalu, untuk bagian depannya sebenarnya semuanya standar, hanya bagian cartridge dalamnya gue ganti cartridge-nya progressive Emang buat motor ini, jadi pendek, dia lebih pendek sedikit, kurang lebih 2 inch Bagian stang, mungkin lu ada yang pernah tahu, ini stangnya stang apa, coba lu bisa komen di bawah Ini stangnya mereknya Vindicta, USA, memang untuk Fatboy ini, diameternya di bagian ini kurang lebih 1,5 Lalu di bagian clam risernya ini, 1,4 Oke, tingginya kurang lebih 14 inch, buat gue sih, buat badan gue tinggi 172, menurut gue pas Widenya pas, tingginya pas, jadi oke sih menurut gue Oke, nah risernya di sini, gue ganti juga, gue ganti pakenya Thunderbike punya Ini yang diameternya 1,4 juga, jadi simple Di bagian, dari bagian nacelle, kita warnanya tadinya satin silver, kita bikin blackout Ngikut sampai ke bagian ininya, tank dresser, semuanya kita ganti, jadi warna hitam Gas cap, kita kasih yang genuine Harley, yang ada indikatornya, sorry, kalau ini nggak ada indikatornya sih Karena semua indikatornya ada di sini, nah ini dummy, tapi kita kalau beli terus pasang, kayak gitu kan Terus, turun ke bawah, chin spoilernya, ini custom made, garasi 19, kurang lebih seperti itu Supaya gue pengen, kalau kayak frame begitu doang kan keliatannya kosong ya, Sen Jadi gue pengen kayak ada isinya, sama pelek luas satunya, jadi begitu dia lagi jalan tuh bagus banget menurut gue Tapi kok, kalau pake emblemnya kayak gitu dia nama pendek ga? Nama pendeknya nggak, kan flat aja, flat sama sasis bagian bawah kan Jadi aman-aman aja ya Aman-aman aja Terus, lagi ya Ini emblemnya, yang tadinya warnanya silver Kita warnain hitam, tapi gue sisain di sini warnanya silver-silvernya Kita turun ke belakang, sini Sen, ini gue pengen kasih lihat, ini nih Nah, untuk fat boy, kalau kita mau bikin gaya seperti ini Ini ada bagian, ini sebenernya tuh, kalau gue sih bikin dari fiber ya Gue bikin dari fiber, jadi kesannya tuh dari sini ke sini nya nyambung Kalau nggak, ada jeda nih di sini nih, menurut gue kurang bagus Atau nggak, membuat kesannya si kursinya tuh jadi keliatannya panjang gitu loh Nah, itu yang gue nggak pengen, jadi ini nanti gue sambungin Jadi, seatnya masuknya ke sini, dibaut di bawah Itu, ini memang adanya kayak gini Tuh, seat, ini by tegap boots Ini kita custom seat, kulit asli Ini kebetulan gue isiin dalamnya gel Supaya nggak terlalu, nggak terlalu, apa, keras Karena, untuk motor ini kan Jadi dia tuh, karena shocknya ada di bawah Jadi kan dia begini nih Sen, dia begini kan Nah, dia tuh kayak di bagian, apa namanya Bagian dasar seatnya, dia jadi ngebentuk begini nih Nah, itu yang bikin, kalau nggak empuk, sakit tuh pastikan kenanya kan Kalau udah mau jalan sama ya Ya, nah ini Lalu, fender belakang Fender belakang Chop seperti ini Sandnya semua ada di sini Sen Ya kan, rem, sand Ini semua terpisah Terus udah gitu Suspension belakang, gue pakai progressive suspension Yang, memang untuk motor ini Itu masih bisa di adjust Semuanya Dan dia bisa Apa namanya Bisa di adjust sekitar 2,5 in Jadi bagian belakang sininya Sama ban Seperti biasa Jadi rapih gitu kan Rapih bisa diatur tinggi, pendeknya gitu loh Bisa Empuknya bisa Terus Tingginya tuh ya Ya nggak jauh Tapi bisa gitu loh Bisa Berarti kayak coilover gitu kan ya Ya Udah Kita balik kayak ke depan Floorboard gue kasih standar Belum Gue Terus terang Customer gue Ini namanya Bro Rico Motornya banyak Kalau lo tau breakout yang Black Mamba Ini juga punya dia Ini motornya? Motornya Kiri kanan tuh Tapi yang ini for sale Ini kalau ada yang mau Ini as a good price Motor kayak udah Motor hitungannya kayak motor baru Semuanya Partsnya baru Barang standar tuh lengkap ya Barang standar lengkap Barang standar lengkap Bodinya ada dua Ya jadi Lo nanti kalau misalkan Dengan harga segitu Lo tanya di DM gue Lo bisa DM di garasi 19 Lo tanya harganya berapa Ini gue jelasin semuanya Pokoknya mesin 110 kubik Dari 103 Basicnya Basicnya breakout 2014 Oke Kita balik lagi kesini Disini Karena gue paling suka temanya tuh Sama semuanya Kita pake brand yang sama Jadi bagian ini Ini hanya cover box Air boxnya doang nih Ini Thunder bike juga Ini Thunder bike Hanya covernya aja Semuanya ininya standar Floor boat standar Bagian ini cover box sama point cover Ini Thunder bike Terus Ini yang menurut gue paling spesial Mungkin buat temen temen Belom Belom familiar dengan Produk ini Ini gue baru pertama kali Gue pake kenal potnya seperti ini Freedom 2 in 1 Shorty Untuk Memang Fatboy M8 Ini Made in USA Suaranya sih bagus sih San Nanti ya Nanti gue nyalain Kita bisa dengerin Kita bawa ke depan aja Biar enak suaranya Oke Nah di bagian belakang Gue stay clean Gue gak pengen ada Yang terlalu gimana Gimana Jadi Lampu Sen semua kan Lo tau tadi gue udah umpetin disini Nah Daripada Polos banget Jadi Vendor untuk Vendor depan Vendor Belakang Gue tambahin list Listnya Abu abunya itu sama dengan Standarnya dia di tanky Gitu loh Oke Nanti Terus Ini bagian Plat nomor Plat nomor juga bracketnya Ini Thunderbike Axel covernya juga semua Thunderbike Ini Axel cover Nah nanti gue akan menjelaskan bagian ini nih Ini buat gue sih very special juga Dan cukup mahal sih harganya Oke Derby cover Thunderbike matching Ininya Shifter rod Gue pake joker machine Sementara sih Kaliper semua masih standar Gue belum ganti apa-apa Jadi I think this is the first step Gue suka banget dengan hasilnya Spion Gue pake performance machine Sand Gue taro disini Ini Thunderbike Terus udah gitu Grip Gue pake affon Yang black Very simple Lo kesini son Kalo lo tau Ya Di bagian belakang itu Remnya dimana coba Dish breaknya dimana Nah Ini swing arm tetep standar Nah Thunderbike itu Dia punya beberapa option Swing arm sebenernya Tapi harganya bener-bener fantastis Menurut gue Jadi gue bilang Aduh janganlah udah sayanglah Jangan gitu kan Jadi kita tetep pake swing arm Pelek yang belakang ini Ini sebenernya Normalnya ya Kalo kita pake Ban 2 Kalo misalkan pake ban 240 Itu oke Tapi begitu pas dateng Tadi kan gue mau pake ban 240 Ternyata bannya harus pake 260 Wide banget nih pelak Lebih wide daripada standarnya dia Tapi Aman nih Ini semua aman Di bagian swing arm sini Semuanya aman Nah Gue suka banget gue ngeliat dari bagian ini nih Very clean Emang gue pesen pelaknya untuk Untuk Apa namanya Gayanya seperti ini Nah Nah Disc brake nya gue pindahin ke sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Jadi Ini juga sebenernya kit Ini kit kita bisa beli di Thunderbike Ehm Pulley nya Ini matching Dengan si Pelaknya Ini yang Pulley nya dia nih Pulley nya tetep belt Kita gak ganti Tapi supaya matching kiri kanan Jadi gue Ini juga Gue order juga yang spokes Juga sama dengan si pelak Disc brake nya pun Sama Nah tapi Bracket kalipernya lu liat nih Sen Ini bracket kaliper Nah ini yang kita Ini seharusnya sih gue Bisa lebih kasih liat lu ya Ketutup sih Ketutup Ya ketutupan Ini swing arm nya tadinya standar nih Kayak gini nih Sen Tapi bagian bracket ininya nih Ini gak ada nih Oh Jadi ini kita harus ngelasin lagi Posisiin Pasang yang bener Ya kan Nah ini Ini ada contohnya Ehm Apa namanya Kita dapet penjelasannya sih Dari Thunderbike itu Di bagian mananya Kita pasang disini Jadi nanti abis itu Kita power coat lagi Swing arm nya Jadinya seperti ini Jadi Posisi pulley Ini rem di dalam sini Jadi dia nempel bro Gitu loh Jadi sebelah sana bisa clean Bro Riko Settingan kayak gini nih Bukan buat Ini Moto-Moto Harbi yang pro arm Nah itu dia Tadi kan gue bilang Dia tuh menawarkan beberapa Option swing arm Ada yang pro arm Ada yang memang Single arm nya Tapi Ehm Apa namanya Bentukannya beda Lalu ada yang Ada yang memang Swing arm nya masih kayak gini Tapi bentuknya lancip-lancip gitu Harganya lumayan men Mahal banget Jadi gue Ehm Gue bilang sama Bro Riko Udah pake ini aja I think it's more than enough Ini udah cakep banget Ini udah cakep banget Cuma tadi gak tanya Maaf banget Maksudnya buat yang ini aja Itu udah bisa ngabisin Cost Berapa? Ini Buat belakangnya Ini Ini Kita gini Gue bacain dari pelak aja Pelak Pelak Kurang lebih Ini pelak Sekitar 85 juta Lalu dia punya bracketnya Bracket single disc Bracket yang dipindahin kayak gitu Bracket caliper nya Ehm Itu harganya sekitar Nick berapa Nick? Kemarin Nick 20an ya? 20an 20an Terus udah gitu Udah Pelek Disc break Depan belakang Matching disc break Udah Udah Tinggal kita pasang Tapi belum labor ya Terus pelak Udah sebuah Ya itu urusan gue Itu yang gue yang Nanti Maksudnya kita invoice Oh iya 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 Itu temen-temen kita Yang bantuin kita disini Itu semua Kita Ehm Pengerjaan aja juga proper Gitu loh Karena gue nanya juga sama dia Eh bro ini gimana pasangnya gitu kan Gue email Gue tanya baik Ehm Gimana nih baiknya gitu Dia jelasin ke gue So Pemasangannya Seperti ini aja udah Gitu Jadi Buat gue ini simple Gak yang Neko-neko Dan gue suka banget sama animator Apalagi diliat dari posisi Sebelah sini tuh kayaknya Bagaimana menurut lo Gimana aja Gak ada obeng Gak ada obeng Ya Gitu Lu pasti pengen denger suaranya sekarang Kita coba kita keluarin Ini kebetulan lagi di depan Lagi rame banget nih Musah Tapi mumpung belum gelap sih Kayaknya sih kita boleh keluarin sih San Apa kita Mau nyalain sini dulu Kaga Gak Kita gak usah bawa jalan Next time sih Gue pengen bikin ini Nanti Sinematiknya Kita sambil Mungkin gini Mana situ disini Kalo yang lain Emang pengen motor dikeluarin Tulis di komen Oh Kalo lu pengen gue Ride ini motor Kita bikin sinematik lagi Kita kerjain Dixon lagi Nanti Lu komen di bawah Kira-kira Oke apa gak kita bawa jalan Udah pasti oke lah Gak mungkin enggak lah Ini gue nyalain ya Kenapa disuka guys Karena biar gak bau guys Hehehe Baunya bikin pusing guys Baunya bikin pusing Baunya bikin pusing Suaranya sih Suaranya bagus Gue suka Hehehe Kalo gue bilang sih Apa ya Son ya Ngebass-ngebass mewah gitu gimana Son Hehehe Ini lumayan harganya Ini 20an sih lebih Enak ya suaranya ya Jadi gak Jadi memberikan kesannya juga gak biasa Kalo misalkan orang kan lebih suka yang Brak-brak-brak-brak Ini lebih ngebass tapi ngebassnya juga enak Menurut gue Dan bentuk knalpotnya menurut gue agresif banget nih Kemarin ada yang nanya Itu kalo belok gak mentok katanya Itu belum saya coba pak Tapi gue rasa sih enggak Kita mau belok mau serebah apa gitu kan Pake ini Gitu Hei Kan MET emang begini tuh Masih Iya Ada ngeng-nya Enggak loh Palsu kali ini Enggukin Mesin Mesin Apa ya Twin cam tapi di kesannya Repaint gue rasa motor lu Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu nih Ya Paling gitu Ini motor Ini motor sudah selesai Step 1 Kita gak tau nih Karena Bro Rico ini orangnya gatel banget Dikit-dikit Ganti Ganti ini segala macem Gitu Tapi gue anggap ini motor sudah selesai Hei Pelahir nih Kayak biasa Apa Ini ngabisin budget berapa nih Oke Ini ngabisin budget Ini head-down dong Termasuk head-down banget dong Head-down karena barang-barangnya sih Sen Oh oh Tapi bukan berarti yang Barangnya brandnya semua Sama Apa namanya Gak semua sih sebenernya Kalo ngomong ini kan Sen Lever aja kita belum ke danti Ini juga masih standar Cuman memang Pelletnya Thunderbike tuh udah mahal banget Sama dia punya Apa namanya Hardware-hardwarenya tuh Menurut gue Mahal banget sih memang Gitu Nalpotnya juga Mahal Nalpotnya mahal Nalpotnya mahal Itu sekitar rata-rata tuh Ini gue kemarin Gue baru Baru selesaiin invoice ini motor Kurang lebih hampir 300 Si gue Itu mesin di jarak gak? Mesin belum Mesin belum Mesin belum Jadi gue bikinin Seat Gue bikinin Fender depan belakang Stang Stang Vindicta ini aja Kurang lebih 10 juta setengah Ini 10 juta setengah Terus powder coat Powder coat Ini rencananya Nantinya Gue pengen ganti cam Upgrade Upgrade cam Cezkit Cuman Kita liat nanti kapan Dan gue belum tau nih Gue mau pake cam yang Apa gitu Yang cocok buat motor ini Santai Tapi suaranya pasti juga Isi Lebih enak Gitu So Oh iya Gue juga pengen minta Saran Dari kalian Karena berhubung motor gue udah laku Kira-kira menurut lo Ganti motor apa ya? Not LED Coba lo komen di bawah Kira-kira gue nih Yang mungkin lo Selama ini liat Gue pernah duduk di atas motornya Yang mana Kira-kira pantasnya yang mana Jadi Komen di bawah Terus udah gitu Kita nih Waktu kemarin ini Dibadi Dua video Eh Berapa ya? Dua ya? Dua video ya? Yang itu loh Kita harus Kita mau giveaway Tapi baru sekarang nih Gue mau iniin Gue harus umumin ini Cuman gue belum cek lagi Nanti gue cekin Gue tetep janji sama lo Giveaway nya pasti gue kasih Udah gue siapin semuanya So I think that's it for today Nanti kita update lagi Kita punya motor apa lagi Di sebelah sana Udah lagi yang Ada yang finishing Chicano Chicano udah mulai finishing Lalu Next week Gue bakalan ada Fatboy lagi satu Tapi ini bukan Fatboy M8 Nanti kita review Kita akan Kasih liat ke lo Sebenernya motornya udah jadi udah lama Cuman Baru update sedikit Ada upgrade sedikit Gitu Jadi nanti kita akan review Sekalian Buat yang suka Street 500 Nanti gue akan Gue ada satu motor Udah ada di feed Tapi gue belum pernah Ceritain ke lo nih Kenapa bisa bikin Street 500 seperti itu Warnanya kuning Scroll down Itu ada warnanya Ada warnanya kuning Street 500 Split 500 Namanya Bumblebee Oke So Kita mau pergi makan Ini udah Gue lapor banget sih Son Lapernya minta ampun nih Gue janji orang juga 6.30 So I'll see you in the next video